Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Ahmad Mildani di video ini adalah video part 2 dari trip saya bersama PO Sembodoh Jakarta Padang di perjalanan part 2 ini kita akan melakukan penyeberangan dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan bakauheni untuk review armada ini secara detail harga tiket dan lain-lainnya bisa teman-teman tonton dulu di video part 1 ya linknya ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas Oke selamat menonton video part 2 bersama Sembodoh Jakarta Padang hai 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 saru perjalanan part 2 ini sekarang kita ada di dermaga 3 ini ada kapal ALS Elvina nah sepertinya kita bakalan naik ke kapal ini teman teman ini kita di penyeberangan reguler dan untuk armada kita ini nah persiapan masuk ke dalam kapal cakep banget kan lihat belakangnya ada kuantrans kuantrans itu tujuan pekan baru oke ini bis kita udah mulai masuk naiknya lumayan tinggi ya jadi harus agak pelan-pelan ini hampir gasruk tapi alhamdulillah aman yuk kita masuk ke kapalnya belakang disusul ada kuantrans yang masuk masih longgar ada kuantrans yang masuk yuk kita naik sini bisa gak ya oh bisa teman teman panas banget ya saya mau cari toilet dulu deh ke belet kencing ini yuk kita masuk cari toilet dulu saya barusan dari toilet dan keluar toilet ini ada kapal dari DLO yang mustika kencana teman teman wah kalau misal dapat yang reguler tapi dapat yang DLO ini masih vaulted banget teman teman soalnya kalau DLO ini terkenal dengan kapalnya yang bagus ya seperti itu interiornya juga terkenal cakep cakep ini mustika kencana untuk kapal kita nanti gimana fasilitasnya kita lihat ntar aja ya oke oke teman teman ini sekarang jam setengah satu saya udah nyampe di pelabuhan merak ya teman teman dimana untuk perjalanan kali ini kita akan melakukan satu kali penyeberangan ya yaitu dari merak sini menuju ke bagauheni dan kita kali ini ada di penyeberangan yang reguler teman teman kok tumben banget ya teman teman biasanya kalau bisumber itu rata-rata nyebrangnya di pelabuhan eksekutif gak tau karena alasan apa mungkin di eksekutif lagi rame atau apa mungkin ya jadi kita nyebrang di pelabuhan reguler oke habis ini kita tunggu sampai kapal ini berangkat setelah kapalnya berangkat ntar kita lihat-lihat kira-kira di kapal ini ada fasilitas apa aja ya gitu oke ini kita naik di KMP ALS Elvina namanya teman teman ini masih nunggu muatan bentar lagi kalau penuh langsung cus menuju ke bagauheni dan untuk hawanya ini lumayan panas juga teman teman itu nampak ada PO-san teman teman SR-3 juga nah tadi mau masuk kapal ini cuman kapal ini udah full ya dan itu ada tranek transport express yang kesumbar juga SR-3 juga itu balik kucing udah full dan ini ada tranek lagi lihat itu nah itu yang kudu gadang yang kelas eksekutif itu pakai SR-3 juga noo 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 selamat menikmati jam 1 siang bismillah kapal ALS Elvina diberangkatkan dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Bakau Heni penyebarangan ini kurang lebih akan menempuh jarak 36 km dan diestimasikan memakan waktu 3-4 jam bismillah semoga penyebarangan kali ini lancar tanpa kendala suatu apapun selamat menikmati sekarang jam 12.59 kita udah resmi berangkat ya dan kita mau makan dulu deh karena ini udah jam makan siang udah lapar juga ya tadi saya melihat di belakang sini ada orang yang jualan gitu yuk kita beli makanan dulu habis itu ntar kita keliling-keliling ya ada apa aja gitu nah itu yang saya bilang tadi ada orang yang jualan kan wah bentar ini lihat sebelah sini wah meninggalkan pulau Jawa otw Sumatera teman-teman yuk kita makan dulu sini ini menunya ada mie ya mau makan mie harganya ini bisa teman-teman lihat Rp25.000 semua ya saya mau pesen indomie goreng aja deh indomie yang goreng mbak oke teman-teman jadi ini dia menu makanan kita hari ini menu makan siang ini saya pesan indomie goreng terus sama es kopi susu es kopi susunya ini tadi Rp10.000 ini Rp25.000 sepertinya belum bayar nanti saya bayarnya nanti ya kira-kira Rp25.000 lah sepertinya jadi Rp35.000 ini ini sekarang saya ada di bagian belakang atas dek kendaraan ya nih yuk kita makan dulu deh paper ya habis itu baru keliling-keliling ya oke teman-teman saya barusan kelar makan ya ternyata mie nya tadi Rp20.000 soalnya gak pakai bakso atau telur teman-teman seperti itu oke sekarang kita mulai keliling-keliling kapal ini ada apa aja ya gitu lihat barengan sama kapal apa tuh liga ini teman-teman tuh lihat balapan ini ya liga antar kapal oke jadi di teks ini ada teks untuk parkir kendaraan kecil ya teman-teman baik mobil ataupun motor oke sekarang coba kita lihat ke belakang sana ya kita lihat bekas ombak dari kapal ini yuk sana oke disini ada tiga pintu masuk kanan tengah sama kiri sini coba kita yang ke kiri dulu sini ya nah disini ada toilet pria teman-teman coba kita lihat untuk toiletnya seperti apa toiletnya bersih ya teman-teman lihat bersih sini oke kita keluar dulu jadi jadi untuk tempat penumpangnya itu ya cuma ini aja teman-teman kan muter gini tempat penumpangnya ya cuma di tengah ini aja di atas juga bisa cuman sepertinya outdoor kalau di atas kita lihat kita lihat di atas di atas seperti ini ini untuk ruang APK ya tempat APK selain crew dilarang masuk selain crew dilarang masuk di atas ini ada tempat musol teman-teman yuk coba wow lumayan sepi ya untuk kapalnya dimana ya musolanya ya coba kita masuk sini deh ini toilet lagi sama tadi udah lihat toilet ya oke ini kita masuk nah jadi disini ada ruang ekonomi teman-teman dimana untuk yang di tempat ekonomi non AC ini itu gratis teman-teman nanti ada yang pakai AC itu bayar lagi seperti itu coba kita duduk di sini kalau pas nggak penuh penumpang gini sih disini nggak terlalu panas ya teman-teman cuman misal kalau pas penumpangnya penuh itu bakalan lumayan panas sepertinya ya eh tapi depan itu ada AC nya teman-teman nih lumayan sih ya untuk musholahnya di sebelah sini teman-teman ini ada musholah udhunya setelah saya tanya ada di bagian luar karena kita belum sholat tuhul juga jadi kita sholat dulu ya habis itu lanjut keliling-keliling oke saya udah barusan kelar sholat sekarang kita lanjut keliling-keliling yang lewat bawah tadi ya yang deketnya tempat kita makan tadi yuk kita turun tanggal lagi kita coba masuk yang lewat sini ya yuk nah seperti ini teman-teman ini ada kamar ABK ini ruang ekonomi oh ini ekonomi yang masuk ke atas tadi ya nah terus itu ada ruang VIP ruang penumpang VIP kamar ABK ini tarifnya untuk yang VIP dewasa 15 ribu anak-anak 10 ribu yuk kita nyoba ke ruang VIP ini ada ruang supir teman-teman ini yang jaga mana ya mau bayar padahal ntar aja deh kalau ketemu yang jaga kita bayar oh ini kok beda ya tarifnya ya ini kok 10 tadi kok 15 gak tau yang bener yang mana apa beda ya mungkin ya VIP-nya jadi seperti ini untuk yang di ruang VIP disini full AC terus pakai kursi seperti ini habis ini kita coba duduk terus disini ada kantinya juga lihat kantinya dan ini view-nya kita bisa ngadep laut depan teman-teman itu terus sebelah kanan kirinya ada sofa seperti ini bisa buat tidur sih kalau pas penumpang sepi yang VIP ini tadi beda ya kayaknya ya ini ruang isolasi ini musho lawan tahu disini juga ada musholanya sendiri berarti seperti itu coba kita duduk di salah satu kursinya sebelah sini kayaknya oke teman-teman jadi untuk kursinya seperti ini lumayan empuk sih ini kursinya ya lihat ala-ala kursi bis ini ya teksturnya kayak kursinya Aldi wilayah seperti ini kalau diduduki gini kalau dilepas gini nah AC nya enggak terlalu dingin juga disini oke kita keluar dulu oh keluarnya langsung tembus yang sini teman-teman tembus yang kita baru masuk tadi ya lumayan panas juga oke teman-teman mungkin seperti tadi ya fasilitas yang ada di kapal ini teman-teman sekarang jam 13.47 mungkin ya kurang lebih jam setengah tiga jam tiga kita bakalan sampai di bakau heni oke karena udah keliling keliling juga sekarang kita santai santai aja saya nunggu sampai kapalnya nanti akan sadar di bakau heni oke penasaran ya harganya kok peda VIP sana sama sini coba kita lihat teman-teman yang sini wah ternyata peda teman-teman untuk yang VIP disini ternyata ada tempat duduknya seperti ini teman-teman atas bawah dan ini AC-nya dingin banget disini mantep sih kalau disini bisa tidur dulu dia Sekarang jam 14.34 Kita udah mau persiapan sandar ya Nah ini nih teman-teman Salah satu yang bikin lama Kalau kita naik kapal reguler Yaitu antri sandarnya teman-teman Ini kita dari tadi udah ada deh Kalau diem seperti ini Kurang lebih 20 menit Bisa lebih ini ntar Ya dari tadi parkir gini aja Itu ada kapal lainnya juga Tidak tau kapal apa itu Itu yang sama-sama reguler Itu reguler Itu juga reguler itu Ini kita masih parkir dulu ini Ngambang di tengah laut teman-teman Kita lihat sebelah sana yuk Jam 15.04 Ini kapal kita udah mulai jalan ya Setelah tadi berhenti kurang lebih 45 menit Ini kita mau kembali menuju bus deh Ngadem di bis ya Sudah pada persiapan ini Sudah kelihatan daratannya kan itu Tuh depan lihat Mana ya? Belum ada ya Belum ada ya Berapa l Alexa tuh ya Hati-Bal find Alhamdulillah teman-teman Akhirnya kita sampai juga di Pulau Sumatera ya Setelah kurang lebih 3 jam berlayar Dari sini Bu Sembodo langsung full tol Trans Sumatera Jadi untuk tutup Bu Sembodo ini Full lintas timur sampai Jambia teman-teman Untuk tolnya nanti kita sampai di Palembang saja Dari Jambi baru kita menyusuri lintas tengah Sampai di Padang Untuk pandangan di seat saya Seperti ini teman-teman lihat Nah ini sih emang minusnya ya Pandangannya gelap nggak kelihatan apa-apa Kalau pas di mata saya itu segini Lihat Emang bis ini didesain untuk istirahat Ya teman-teman Ntar kalau kita ingin lihat jalan Kita maju ke depan situ aja ya Gurunya juga enakan kok Ini kita sekarang lagi ada di tol Teman-teman Langsung masuk tol tadi ya Dari Pak Koheni Nggak tahu ini kilometer berapa Bentar kita lihat ya Kilometer 31 teman-teman Barusan lewat Untuk Bu Sembodo terbaru ini teman-teman Yang sweet kombi ya Terutama Itu busnya masih di limit Yaitu limitnya 100 km per jam Katanya sih setelah saya tanya-tanya Karena masih baru ya Ntar juga bakalan dilepas limit ya Kalau di tol jalan 100 sih Menurut saya berasa pelan ya teman-teman Tapi kalau di jalan biasa Jalan 80 atau 90 gitu Udah kenceng banget ya Kalau 100 di tol ini Benar-benar berasa menurut saya Terus untuk bis Sembodo yang terbaru ini Itu menggunakan Transmisi Matic teman-teman Jadi ini sasisnya 1626 Yang Matic Transmission Dimana ini tentu Perbindahan giginya Lebih nyaman tentunya ya Alah 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 Belum tahu bang Nyari Di sebelah mana Oh 10 pul NPM Lihat aja nanti deh bang Berarti nanti transitnya di Solo Oh di Solo Pak Halo dulu pak Nah Pak siapa ini pak namanya Pak Pendy Pak Pendy Pak FND Asli Jawa pak Asli ini orang Padang Oh Padang Loh yang Jawa tadi siapa pak Yang Nganjuk tadi Yang itu Oh yang satunya pak Oh bukan tadi itu pak Oh yang istrinya orang Jawa Tadi kok bilang nganjuk gitu tadi Oh bukan Tadi aku yang Jawa Mas Nganjuk Oh sani gantung Apik Apik tenang Gantung apik kan bang Betul Oke teman-teman Cukup sampai disini dulu ya Video part 2 Trip bersama Sembodo Jakarta Padang Terima kasih banyak Sudah menonton sampai selesai Dan selamat berjumpa Di video part 4 selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Tadi